Halo guys, apa kabar guys semua hari ini Ketemu lagi sama Don Juan CD, Don Juan Vlog Dan malam ini seperti yang kita lihat di depan kita Ini sudah ada ROG Phone Ya, setelah melihat kemarin responnya cukup positif Viewnya lumayan di video yang tes gaming buat handphone Infinix Nah, kebetulan kita lagi punya ROG Kenapa nggak sekalian kita ngetes main game aja Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tau dulu nih Beberapa fitur-fitur yang mungkin bakalan Esensial banget saat kita lagi main game Pakai ROG Phone ini Fitur itu pastinya nggak lain nggak bukan adalah Di Armory Crate Gue juga nggak ngerti kenapa dibilang Armory Crate gitu Kenapa nggak bilang aja Gaming Mode gitu kan Entahlah, oke Nah, ini mode yang bisa bikin pengalaman bermain kalian lebih nikmat Sini gue udah install beberapa game Ada Asphalt 9 PUBG Mobile Mobile Legends Abang-abang Bang banget Call of Duty Dan yang terakhir ada Injustice 2 Terus buat seperti biasa Untuk awal-awal kita akan main Clash Royale dulu Sebelum memulai segalanya Oke, disini ada settingan X Mode untuk menambah performa Disini juga ada fitur Air Trigger Nah, ini yang cukup Nah, ini yang cukup bermanfaat Apalagi buat kalian yang suka main PUBG Mobile Ini bisa kalian buat tombol AIM Ini bisa kalian bikin jadi tombol Apa itu namanya itu? Kalau ini nih Tombol nembak lah Jadi tombolnya nanti Apa namanya sama kayak kalian pakai joystick gitu modelnya Oke Kita setting, gue setting-setting dulu ya Jadi disini ada beberapa settingan yang bisa kita ubah Kita gini Jadi gini guys cara settingnya Ini pertama kita wrap ketuk tombol kiri Kita tentuin dulu nih Seberapa dalam sih kita mencet Mau gini aja bisa kepencet Atau kita harus tekan dalam baru bisa Oke, gue pilih begini aja bisa Oke, next Yang ini juga rendah aja Gak bisa ini rendahnya sudah Kita paling rendah di satu Oke, terapkan Oke Air Trigger kita sudah Masuk kecepatan kipas Gak bisa kita setting Pencahayaan sistem juga gak terlalu berpengaruh Kita nyalain aja Ace Mode nya ya Supaya main Clash Royale lebih keren Oke Oke, kita langsung pilih game pertama kita Yaitu Clash Royale Yap Oke Oke, kita langsung ke Temp Ini belum dibuka Kita lihat-lihat dulu deh Menu-menunya nih Pindahan menunya Ini Gue gak tau ya Apa karena gue setel 90Hz Lalu disini Gue kalau ngeliat dari mata gue nih Kayak kurang enak gitu Coba bentar gue penasaran Gue pengen ngeliat Settingan gue Settingan layarnya Kayaknya gue setting di 90Hz deh Tampilan Oke Coba kita setel di 120Hz Awas aja kalau gak semut Oke Waduh Koneksi gue Oke A little bit better Tapi Entah apa Menurut mata gue Ini masih agak sedikit Kurang Kurang Semut gitu Padahal Harusnya sih gak mungkin gak semut ya Dia punya Processor Snapdragon 855 Plus RAM nya 8GB Jadi mungkin ini Game nya aja mungkin ya Yang belum Belum Apa ya Belum support Frame rate tinggi Jadi masih keliatan agak kayak Kayak gimana ya Enak Enteng Tapi kayak kurang semut Oke Kita langsung mulai aja Main Siap Penunggang babi dapat melompati sungai Anjay Oke Kita langsung mulai dengan Giant Semoga kali ini musuhnya sedikit bersahabat Uuh 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 ya hampir kena guys eh kok agak wah kepencet dah menang kita oke Barbar ayo matikan Barbar Barbar ayo matikan Barbar ayo matikan Barbar ayo matikan Gomez Barbar ayo matikan ayo matikan hai 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 Oke menang menang Hai Uh Uh coho uh kita menang akhirnya kemarin gue kawal slo Yap kalau untuk main game sih gak masalah Karena di handphone yang non flexipun sebenernya gak masalah Wah hadiah berikutnya belum dapet Ini apa tadi Oke Kartu-kartuan oke Kita sudah hidup bermain game ini Kita coba masuk ke game lainnya Setelah Clash Royale Gue ingin coba main Kita coba sedikit berbeda Kita main Injustice Injustice itu main model kayak main Tekken Cuma yang main Tekkennya Batman Oke kita langsung main campaign Ini ada Harley Quinn lagi ketawa Oke So far so good Grafisnya mantap Bisa kita lihat gak sih hero ini Gak gak bisa Grafisnya so far ada settingan grafisnya gak ya Harusnya sih rata kanan atau rata kiri Rata kanan Kesini rata kanan Oke setting kita lihat Rating sound volume Jangan musik volume Gak ada settingan grafis Kayaknya dia otomatis deh Gak ada settingan lain Jadi dia mungkin otomatis ya Kalau memang speknya mampu untuk mainin di grafis paling bagus Dia akan mainin di grafis yang paling bagus Dan pastinya disini harusnya paling bagus So far ini gak Ini menurut tangan gue ya Gue gak punya termometer-termometeran yang pake laser gitu Ini gak panas loh Ya memang belum lama sih mainnya Tadi pas gue mulai main baterai sekitar 70 berapa gitu Tadi gue nge-charge belum penuh sih Masih 70 Oke kita mainin langsung fight Oke ini Batman melawan Melawan siapa ini Aquaman Batman melawan Aquaman Tapi mohon maaf kalau gue mainnya gak bener ya Karena maklum gue bukan gamer begini Gue liatin gak guys Apa kurang terang ya Bang Kelihatan kan Mati lo Apa Ayo Lo mati lo Kasih tendang emang tuh Oke oke Eh gak bisa hit Gak kena hit Gak kena Eh asya Santai bro Santai bro Anjir 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 Aduh Anjir Mati lo Mati lo Heee Mati kan lo Biar lebih jelas kalian ngelap game ya Oke kita main sekali lagi deh Baik Dah Ini melawan Harley Quinn Zah Hajar 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 Ganti Ganti Hero Apa lo Wah Harley Quinn Maun Harley Quinn Wah mati lo Harley Quinn KW Eee Abah Mantap Oke So far main Injustice lumayan asik Oke kita langsung ke home aja Kayak tadi udah main berapa kali ya No 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 i don't need that Oke kita langsung exit aja Kita langsung pindah ke game yang mungkin akan makan cukup banyak waktu Kita mau main Mobile Legends Cuma jeleknya gue gak tau ya Di Pixel gue Ketika gue login pertama kali pake Eh pake PUBG Pake Mobile Legends Gue bisa skip untuk langsung masuk ke profile yang udah gue simpen di cloud Tapi entah kenapa pake si ROG ini Gue jadi mau gak mau gue harus masuk ke kayak modelnya semacam trialnya dulu Baru nanti gue bisa switch ke account gue yang sudah ada Oke Oke gue ambil line tengah aja deh So far enak banget Smooth Kalau kita lihat settingannya Mantap semua Bayangan gue matiin karena gue gak terlalu suka Tapi yang lainnya kita dapat HD Dapat High Frame Rate Dapat kualitas grafis paling tinggi Sudah pasti ya Dan kita lihat Level 8 Terima kasih Dan kita lihat Tidak 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 Tapi main game pake Info ini Ini adalah speakernya gak ketudupan sama tangan karena speakernya dia itu front facing dan menghadap ke depan this is fun oke oke kita ngincar turtle ke enam lima empat tiga dua satu oke buah mati lu ya gampang banget balik aja kandang biar seru gitu nggak seru kalau langsung menang isi darah dulu udah jadi nih melangkah melangkah bye 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 hehehe nggak ada yang like sama sekali anjay emang enak banget handphone buat main game serius tapi kalau dibilang untuk semua hal nanti dulu gue punya beberapa alasan tapi nanti akan kita bahas di video terpisah di video ini kita fokus untuk main game aja oke menang udah oke menang oke satu game udah bisa menggambarkan karena satu game juga gamenya lama kita langsung main ke pubg mobile cuma gue mau setting beberapa hal performanya model X enggak oke kita luncurkan tapi disini gue ingin mencoba air trigger nya ya yang tadi gue kasih tau ke kalian yang bisa disetting untuk tombol disini dan disini gue mau coba setting buat si pubg mobile ini supaya bisa nembaknya pakai tombol itu oke ini udah hampir setengah jam gue main game dan udah anget aja anget aja enggak enggak bisa dibilang panas lah ini oke whatever 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 terlalu banyak terlalu banyak attack wengek ini kita masuk ke setting kita lihat untuk grafis nya ini kita dapat di frame rate oh ini kenapa di HD gue ingin Ultra HD oh coming soon HDR dapat dengan fps nya frame rate nya gue coba extreme device heating oh sorry mas sorry sorry ROG ya kalau bilang sorry mas ROG disuruh hina kalau gak diaktifin auto adjust graphic no disable oke apply oke nah ini yang harus kita setting control customize oke disini nembaknya gue taruh disini deh terus disini juga nembaknya disini iya gak nembak apa ya dibilangnya ya ngeker kali ya ngeker kali ya ngeker kali apa boleh deh ngeker aja deh kita mengaktifin dari samping sini terus kita ubah di air trigger oke yang biru ini kita buat si nah tadi ngeker ngeker kan sebelah sini kayaknya nih terus untuk nembak sini ya oke 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 kita close oke tiga disini disini juga nembak oke oke mantap untuk nembak ini oke save kita cobain baik save pas oke oke kita mainnya di mode klasik dan wrangle kita mainnya main 4 aja ya ber 4 oke karena yang lain belum gue download map nya baru download tadi akhirnya kita start harusnya sih so fun ya dengan adanya air trigger ini bisa bikin pengalaman main game jadi lebih enak harusnya kalau kita nunjok pakai ini lantap bisa ngeker sambil memak ini apa ini kayak gedung es gini wow ini frame ratenya extreme udah gitu apa namanya udah gitu grafisnya yang HDR karena kalau yang grafisnya ultra belum coming soon katanya so far air trigger nya air trigger nya jalan dengan normal ya enak banget gue sebenernya lebih seneng ini ya coba kita ubah air trigger nya belum ada apa-apa nya aduh mas mas turunnya disini rame mas ini kita lihat grafisnya aja ya grafisnya bagus banget kita lihat shadow nya keluar mantep deh tidak ada namanya lag apa itu lag yang terlalu kita lihat kita lihat ini rame yang ini 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 yang ini Udah tembak-tembakan aja Wah anjir Senjatanya masih cukup coy Aduh sebelah situ lagi musuhnya Ah, celaka nih Salah pilih temen Oke Gimana cuy? Mantap dong Gatuh Nah, udah dapet kekiran juga Anjir anjir Gimana dia? Udah gak keliatan anjir Udah gue ambil pelurunya Enak sih tapi gue masih panik Anjir Anjir, mana musuhnya? Kabut dah Yang satu Dobleh Enggak, enggak gini Saya sebenarnya ada empat Yang dua kabur Yang dua lagi Saya Yang dua kabur Yang dua lagi Saya Ayo, ayo, ayo Oke guys, sorry tadi Sempat keputus Ternyata Memori iPhone gue penuh Padahal tadi masih sisa 10GB loh Mungkin karena saking gamenya kelamaan Gak kelar-kelar Jadinya yaudahlah Ini sih belum kelar juga nih anjir Udah hampir berapa menit? 30 menit kali gue main ya Oke deh guys Kita langsung skip aja ya Capek mainnya Tadi udah main 49 menit bro 49 menit gila Enggak Kita main Asphalt 9 deh Kita biar enggak Tembak-tembakan dulu Disini support bro Tenang, tenang Support Enggak kayak di Apa namanya? Enggak kayak di Apa tuh? Handphone apa tadi? Kemarin Infinix Smart 4 itu enggak support Handphone ini support Kalem, kalem Ini sih so pasti Oke Game setting Sound and display 60fps Enable Vibrations Enable Kameranya Close Action Knock down camera Enable Twin view Disimable Visual quality Performance Default Default aja Controll Controll Customize Ini aja oke Kita langsung Play saja Warnanya kita bisa ganti enggak Saya suka warna merah Gua suka warna merah Eh, sedih apa lagi? Sorry Ada opsi buat bikin jadi convertible Wih, mantep coy Wuduh, keren banget Anjay Anjay Sip Mantap Spray Gak perlu berlama-lama Cukupin lah ya Sebentar doang Ini mah Tinggal ini Main COD Nanti terakhir kita Wah, ini efek air hujan nya ada di layarnya Mantep ini Grafisnya Wah, hujan-hujan nya Efek hujan nya tuh kerasa banget ya guys Wah, di sini Kalau kalian bisa melihat Di rodanya itu ada efek seperti Ram nya menyala gitu Wah, mantep ini grafisnya coy Ini lihatnya Dilihat rem nya Wah, ada efek seperti Realitik banget Wah, mantep Gokil coy Emang gak salah ini bisa dibilang Ini salah satu Inphone game yang terbaik Untuk saat ini Wah, gak bisa dibikin ke knockdown Mati lu Eeeh 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 Mantep banget ini Eeeh 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 Wah, disalip anjir Kencang banget ya Eeeh 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 Udah lo, diam aja udah Wanton aja udah bye bye mantep ini enak banget betah gue main lama-lama pake handphone ini grafisnya gokil ini ada helikopter segala mantep, gokil menang nih kacau sih guys nagih asli asli nagih main game pake handphone ini gokil next udah malem sih gak enak clocknya menceng ini udah jam jam 1 coba sih oke untuk asfalt no problem sekarang game terakhir game terakhir tidak lain tidak bukan adalah COD Mobile storage net oke izinkan izinkan ini game ini handphonenya udah terasa panas banget serius ini panas bezelnya ini udah panas banget handphonenya juga udah terasa sekali cuma gue gak tau suhu nya berapa tapi yang pasti bezelnya ini panas ini atas bawah ini panas gokil jadi gue rasa kalau memang kalian pengen betah lama-lama pake handphone ini pastiin beli aksesoris tambahan yang buat kipasnya atau kalian beli casing yang lebih tebel karena casing bawaannya ini sumpah ini gak gak bisa bikin kalian terhindari dari panasnya karena panasnya ini berasa banget di bezelnya banget menangkan malah oke oke multiplayer wah agak berat tuh baik coba kalau gak mulai 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 tes oke 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 wah mobilnya utuh kita tes lagi grafisnya sih so far better daripada kemarin di smartpad jauh dan lancar banget ini mantep banget wess mantep itu jadi itu anjir mati gua Aduh bener-bener nih mati lu mati lu anjir mati terlalu belah aneh gua kayak gari-gari ini ga bisa meneng anjir mati lu 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 Ya, mati ya Tapi memang asik Gak nge-like sama sekali ya Anjay, snipernya ngeri Supaya snipernya ngeri Ngeri banget Kalah, anjay Lanjut Lanjut Gue Kill berapa? Kill 9 doang Oke Kita keluar aja Oke deh guys Mungkin videonya segitu aja Karena semua sudah Kita cobain game-game yang sama dengan yang kemarin Kita coba Eh, kita lupa Kita harus matiin dulu mode X nya Kalau gak nanti pasti handphonenya panas banget Console X Mode Oke Biar ademan sedikit Oke Jadi Gimana kesimpulannya Jelas Handphone ini memang handphone gaming Spesifikasinya Ditunjang dengan beberapa gimmick Fitur yang memang sangat membantu bermain game Seperti air trigger Lalu juga ada X Mode Seperti ini Yang juga diaktifkan Maka akan menambah performa Concella dan wallpaper nya Keren sih Mati lah Sudah Oke Worth it gak dengan harganya Yang 8,5 juta Menurut gue Kalau untuk bermain game Jelas ini worth it Tapi di samping itu Kalian juga harus Memahami beberapa hal Itu soal tadi Gue bilang Bezel nya ini Kerasa panas banget Setelah gue main game Hampir Berapa ya Ada kali 2 jam Kali tadi gue main game ya Dan baterai nya Sekarang masih 56% Jadi kita ngecek Abis main Clash Royale Kalau gak salah ya Abis main B Legend ya Jadi ya Bisa dibilang Cukup irit Karena memang baterai nya sendiri gede Kalau gak salah 6000 mAh ya So Begitulah performa nya Kalau gue bilang Performa bermain game di handphone ini adalah A plus Jadi kalau memang kalian cari handphone yang memang Untuk bermain game Kalian gak salah Kalau kalian memilih handphone ini Oke deh guys Mungkin segitu aja video kita kali ini Kurang lebihnya gue mohon maaf Donjuan pamit dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax